oke assalamualaikum wr. wb kali ini bersama kanyong ari dan juga saya mendatangkan sebuah bintang tamu yang sudah tidak asing lagi ya yang tentunya sudah sering terlihat di facebook maupun youtube maupun ig wa, tiktok semua aplikasi lah pokokan gini pak ini temanya sekarang ini tentang ano orang menuju kesuksesan itu seperti apa, gimana caranya pokoknya ini kita sharing gimana untuk kita menuju sukses maksud sambian itu sukses yang gimana, apa yang punya istri atau yang gak punya istri dari segi yang gak punya istri sama yang punya istri nanti ya kalau menurut saya pribadi ya tergantung innamal amalubinia innamal amalubinia jadi tergantung niat tergantung dari niat ya kalau ya niatnya salah ya hasilnya salah kalau niatnya benar hasilnya benar kalau misalkan saya ini mohon maaf sebelumnya saya pengen viral tapi ambisi saya yang ada di otak saya bukan untuk untuk apa ya untuk membahagiakan orang tua tapi untuk supaya di saat saya terkenal itu bisa bebas untuk gontak ganti cewek nah itu itu salah itu salah berarti ya kalau menurut saya itu salah besar itu sambian itu cuma nuruti nafsu pengen viral pengen gontak ganti pasangan maksudnya sambian kamu lah viral kan bunyok cewek ya rata-rata semuanya seperti itu kalau sudah terkenal ya kalau pengen sukses gini nomor satu jangan punya sifat sombong sama teman-teman sesama-sesama pokoknya ya nomor dua hargai orang tua oh iya iya ya sifat sombong itu harus gak ada di otaknya karena rata-rata begini kalau sudah viral pendapatan banyak kaya itu otomatis pikiran datang kesombongan itu datang sendiri itu karena salah katanya saya tadi itu kan ini namal amal salah niat salah niat ya kalau niatnya untuk bisa menghibur orang terus apa ya ikhlas lah karena hati ini sulit untuk belajar untuk ikhlas iya betul-betul betul juga terus dan kaya gini pak iya kebanyakan kan orang kalau sudah mau viral meski kayak mau sukses lah intinya ya mau dikenal orang banyak itu kan biasanya mengalami cobaan dari segi misalkan kalau gak ada hubungan misalkan gak punya hubungan misalkan jumlah terjun ke dunia entertain youtube atau penyanyi misalkan sudah mau viral mau apa mau sukses naik daun itu pasti ada cobaan dari segi jumlah ini dibahas harus seperti apa itu menghadapinya begini kalau khusus jumlah itu ya khusus jumlah misalnya itu jumlunya sudah viral iya kan maksudkan kamu itu kan jumlunya sudah viral yang jelas kita sudah mau banyak uang ini sudah mau ngerum mau apa intinya untuk mempertahankan dan juga biar supaya tetap sukses uang itu atau dari segi pikiran yang jorok itu menghadapinya harus gimana apa menurutin napsu apa gimana begini pertama itu harus punya teman yang baik rata-rata kalau masih jumlah begini kalau jumlah itu biasanya biasanya tapi maaf sebelumnya biasanya cari teman untuk bisa menghibur diri oh iya pertama itu cari teman cowok dulu dimana ada yang ada lampu langsung bisa nyanyi katanya orang kalau berteman sama anak santri tidak mungkin dibawa ke otomatis ke masjid intinya kalau salah pergaulan bagi yang jomblo kalau salah pergaulan otomatis otaknya rusak blank ya blank begitu terus kalau sudah punya keluarga misalkan kan biasanya banyak pak saya juga pernah ngalamin dulu pas kita mau naik daun itu pasti ada cobaan dari antara suami ataupun istri nah untuk menyikapi itu gimana karena kebanyakan yang sering bikin ulah itu katanya perempuannya sering bikin ulah kayak gitu oh maksudnya maksudnya sampeyan itu istrinya 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 yang bikin ulah maksudnya begitu ya begini kalau sudah beristri intinya kalau perkawinan nomor satu itu harus apa ya minta doa restu sama semua orang tua pertama pertama ya kalau sudah direstui sama dari mertuanya yang perempuan yang laki-laki insyaallah sukses insyaallah tapi kadang-kadang begini kalau tidak paham sama karakter si istri dan suami otomatis dia tidak saling paham maksudnya otomatis bertengkar tak mau kecocokan ya lantaran kadang-kadang rata-rata kalau sudah punya suami istri itu ya rata-rata itu si suami mau menangnya sendiri iya betul kamu kan pernah merasakan pasti sering saya merasakan intinya kalau bertengkar saya itu yang dibahas itu tentang kebaikan saya itu itu memang begini untuk bisa tidak cekcok sama istri itu ya kalau sama orang tua itu ngomong 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 apa adanya rata-rata kalau sepengalaman saya cuman baik-baiknya aja yang bilang saya benar gini 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 itu ya kan sebanyak kan orang tua pas tak tega akhirnya ya terjadi per perbisaan karena nolong anak padahal orang tuanya masih belum tahu permasalahannya tapi ada tip yang bagus menurut saya begini kalau orang tua itu memberikan saran sama si anak anggaplah itu fitnah baru kita apa ya dalam keluarga itu utuh kalau masalah menjaga keutuhan keluarga yang nomor satu yang nomor dua jangan ngikutin nafsu jadi harus dipikir lagi dipikir panjang karena rata-rata perkawinan itu kalau masih satu bulan dua bulan tiga bulan otomatis cuma memikirkan kenikmatan ya betul juga betul kalau sudah habis tiga bulan habis nikmat itu apa tidak ada lagi biasa jadi intinya buat teman-teman bagi orang tua orang sepoh jangan terlalu ngambil tindakan yang enggak enggak sebelum tahu permasalahannya CA masalah rata-rata begini bos mula anantibi walaupun salah dibenarkan iya pasti iya kan betul betul tapi untuk teman-teman semuanya dimanapun kalian berada kalau pengen aman pengen tentram abadi sejahtera selamanya sukses kalau orang tuanya itu ngomong waktu atokar anggaplah itu fitnah misalkan kayak gini orang tuanya misalkan bilang oh ya mau ngajir anak ya wispoy dine itu anggap fitnah jadi intinya jangan diikuti kita sebagai laki-laki sebagai suami maupun sebagai istri harus saling berjuang karena perjuangan itu butuh proses tidak 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 yang instan kalau masih perkawinan itu setahun tidak mungkin tahu oh ini kelemahnya ini tidak mungkin tahu betul betul sekali kamu kan pernah merasakan juga dari segi keuangan lagi ada teman-teman yang belum paham ini dari segi keuangan kita akan banyak diantara mertua sama nak putu saya gagal sukses gara-gara permasalahan ini dari permasalahan yang tadi ini pindah ke masalahan keuangan nah terus misalkan saya sudah punya istri ini ya kayak keuangan itu apa masih kita itu hak untuk membiayai kehidupan orang tua dari segi pekerjaan maupun keuangan apa tetap membantu apa lepas ya tetap membantu namanya orang tua jadi selama kita selama orang tua masih hidup kita wajib membantu wajib membantu sama mertua sama orang tuanya sendiri itu wajib membantu dari segi keuangan masih pun kerja harus sesibu apapun kita kalau ada rezeki kalau ada rezeki ya harus dibantu dari segi pekerjaan harus membantu juga kebanyakan begini kan berjauh kalau di Madura itu ya mohon anak soki anak teti tetiran tetiran itu tanda-tanda si anak itu menandik bisnis awal kehancuran awal kehancuran kalau sudah kayak gitu rata-rata bu berakhir kok mentang-mentang kamu sudah jadi sukses lah viral kayak alasannya sibuk naling orang bu tolong belikan itu salah besar itu tanda-tanda sudah mau hancur bisnis kamu atau keviralan kamu ya memang sering memang sering jadi buat saya juga pernah ngalamin kayak gitu saya pernah sibuk buat konten akhirnya ada tamu dan juga dengan tidak sadar saya itu bilang sama orang tua beliin kopi cup dan juga rokok padahal itu salah ya itu salah salah orang tua tidak boleh jadi yang namanya orang tua harus dihormati karena tanpa orang tua itu tidak bisa sukses kok ini termasuk pelajaran juga buat saya ini kebelakangnya saya tidak akan melakukan hal mentang-mentang kamu misalnya sukses mobilnya banyak ibunya sudah tua bu tolong belikan rokok cepat oh iya tidak boleh jadi untuk teman-teman kalau pengen sukses itu yang dibicarakan saya tadi itu hindarin ya hindarin untuk semua teman-teman yang ada dimanapun kalian berada ya pokoknya saya menggantikan ego pabaditas benar jadi yang sering maturi harus apa ya menggantikan mau kesetuaan bahasan gimana mau kesengodaan gimana dan kayak gini lagi pak biasanya kalau ini tidak bicara orang bicara saya sendiri orang kalau sudah mau naik daun otomatis uang kan semakin bertambah semakin banyak dari segi kulih cansi cakmat huran itu harus seperti apa apa kita harus pakai jazz tiap hari apa kita harus pakai mobil tiap hari apa kelihatan keren di mata orang banyak karena kita sudah sukses jadi kita kan kebanyakan kalau youtuber kalau artis-artis kan bertodos lah karena rumah salah abu rila teki nah untuk menyikapi itu apa harus sederhana apa gimana apa gimana menurut sampian itu begini kalau menurut saya kalau sudah tenar viral viral itu ya gaji pendapatan sudah 1M mobil sudah ada sederhana aja ngaku sabu sabu jadi jadi karakter yang dulu itu harus tetap dipakai harus ingat asal mulanya maksudnya kalau cuma viral kaya kalau mau viral mau kaya mau apapun bisa kok bisa iya tapi yang sulit untuk bertahan viral bertahan kaya itu yang sulit betul 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 sekali omrak terkenal gampang kok sekarang kan musim FB apa cepet tapi untuk mempertahankan keviralan itu yang susah memang iya kebanyakan rata-rata tapi kalau saya masih di Jakarta dulu saya kan pernah di Jakarta dulu oh iya saya di media ada di media rata-rata semua selebriti itu kalau sudah namanya sudah suram itu bayar buat settingan jadi kalau ada-ada settingan jangan mudah percaya kok iya betul karena saya sudah merasakan seperti itu ada selebriti ini mas tolong saya nama saya sudah redu jadi buat settingan tapi itu bayar orang itu dikibuli begitu jadi kalau untuk viral yang alami yang alami ya betul ya rata-rata semua netizen yang gak senang semua ada yang gak senang maksudnya ya kan berarti senang begitu kan karena saya lihat konten-konten kamu itu ya kan badai orang yang saya kok kontennya gak ini kok kontennya gak ini itu kan ada beda nabang sebang di youtube itu lengkap kalau pengen nengok ceramah itu ada sudah ceramah kalau mau nengok yang sekel-kel otomatis tengok youtube-nya kacau harinya dan juga materius channel di mana tempat nabang sebang jadi untuk semua netizen kalau komen harus bijak karena apa ya orang seni itu susah untuk cari materi itu yang susah jadi kita sebagai jamulah penonton kita harus menghargai menghargai usahanya orang lain yang penting gak menyimpang dari syariat begitu ya kalau sudah menyimpang dari syariat agama itu ya harus harus ditegur harus itu harus begitu kan ya tapi kalau masih bisa buat ketawa bisa senang bisa apa ya komennya agak yang sopan hargai hargai karya kami begitu kan ya jadi seperti itu guys buat teman-teman kalau sudah mau beranjak sukses kita itu harus atur dari segi gaya jangan terlalu tinggi nanti chance bunga mentora untuk untuk melejit itu gampang karena cuma untuk terkenal itu ya kempang yang sulit itu untuk mempertahankan nah dan juga ada hibahnya juga pas kita merubah semakin viral kita semakin gaya nah di saat jatuh rata-rata begini orang yang monviral otomatis gayanya itu berubah itu menurut saya itu salah salah patah karena dunia entertain cuman itu yang abadi itu titelnya kalau artis gak ada titelnya kok iya kan iya betul yang abadi itu titel kiai betul kiai haji baru kiai haji itu kan bukan haji kiai haji ma'i kacong arjo amin ya itu titel kalau kiai kalau cuman selebriti kok apa kacong arjo apa titelnya dimana gak ada gak ada jadi begini kalau walaupun sudah viral hidup itu sederhanakan takut jangan-jangan takut kebebel deki bila ancor orang kira ngucak herbat lambut iya munggu iya bilmu bilun jadi ya itu kebanyakan itu jadi kan cek lakar pangeran ini tak ada karena kita sombong jangan sombong begitu jadi iya bener kia kalau kita ambil sederhana tetap kayak karakter yang dulu mau kita don mau kita tidak don penglihatan orang itu tetap karena gak ada perubahan lah intinya rata-rata orang yang sesenang begini orang yang jon kaya jon sukses itu tapi hidupnya sederhana itu orang yang senang tapi kalau sudah sombong tunggu 1,2,3 tahun itu akan hancur bila hancur di tukang becak dulunya kan uang banyak viral yes my yes tak ada ke rokok surya montak rokok ini mal buru enggak beli rata-rata sempurna mil kecil bila keger rokok misal pak misal pak iya kan tapi kalau ini itu betul betul jadi kita kalau kita mau sukses ya jangan lupa kita apa ya mengerti-mengerti dengan pembahasan saya bahasa maturin begini bos mandep asor mandep asor kan boleh jauh 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 yang penting walaupun andi titel apa titel yang abadi itu kiai kiai haji enggak maksudnya kiai di atas dulu kiai haji bukan haji anuh enggak kiai kiai haji siapa kiai haji ma'ruf amin wakil berseder itu kan bukan haji kiai kiai haji ma'ruf amin jadi cukup disini dulu ya teman-teman dan untuk kebelakangnya untuk kebelakangnya kacau ngari dan juga amin al-farizi kalau ada kesempatan dan juga Mbak Tamama dan Intan Malaika akan bergabung juga akan menjawab semua pertanyaan netizen yang berkomentar di bawah ini jadi kalau misalnya ada kata-kata yang salah yang salah mohon dikoreksi mohon dikoreksi jadi saya mohon maaf karena saya bukan bukan ustad bukan ustad ini sekedar pengalaman yang diutarakan pengalaman pengalaman hidup pengalaman hidup yang diutarakan buat teman-teman jadi buat teman-teman kalau ada pertanyaan pengen apa pengen gimana seperti apa kalau punya pertanyaan tolong komen di bawah nanti akan kami jawab dengan senang hati akan saya catat siapa yang bertanya orang mana dan jangan lupa buat teman-teman yang mau bertanya harus jelas ya bahwasannya namanya saya Kacau Ngari saya dari Pemekasan Kaduluk misalkan saya mau bertanya bang apa-apa ya seperti itu akan kami jawab ya di minggu akan datang buat teman-teman jangan lupa share, komen, like subscribe youtube channel mae intan dan juga kacau ngari dan juga madrius channel dan juga divanada karena disitu banyak video vlog maupun ya apa ya saya bisa ketawa saya bisa ketawa saya menyenang saya mencari pada ada pada ada ketika pusen ke film di divanada ada lagu 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 untuk bisa mengenang masa lalu jadi buat teman-teman gak fokus dalam satu film ada lagu juga ceramah juga juga ada jadi tidak usah pusing jangan lupa subscribe ya untuk channel siapa apa itu tadi karena tanpa subscribe tanpa dukungan tanpa share kalian kami tidak berarti apa-apa tidak arti enak gak masuk sesuatu kan dari orang jadi selama ini kita harus banyak-banyak terima kasih buat teman-teman iya tapi buat apa kita buat konten ada salbur oke terima kasih untuk kacong ari dan juga bung amin mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati